Assalamualaikum Wr Wb Jumpa lagi bersama saya Superdin Pada video kali ini Saya akan share lagi ke teman-teman sekalian Bagaimana cara Memotong Alang-alang seperti ini Agar dia Tidak jatuh di mata pisau Seperti ini Karena alang-alang ini sudah lumayan tinggi Kebanyakan dari orang Kalau memotong alang-alang seperti ini Perumputnya nanti akan jatuh di Di mata pisau seperti itu Jadi pada kesempatan kali ini Saya akan share ke teman-teman sekalian Bagaimana cara pemotongan alang-alang seperti ini Oke Sebelumnya Bagi teman-teman sekalian yang suka dengan channel saya Atau yang lagi nonton video ini Tinggal subscribe aja Sertakan dengan lonceng notifikasinya Agar teman-teman sekalian Tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya Oke Kita akan simpan dulu kamera disini Agar teman-teman bisa lihat Bagaimana cara pemotongannya Oke Seperti ini Oke teman-teman sekalian Kalau kita untuk memotong alang-alang seperti ini Kita mulainya dari pinggir seperti ini Kita keliling terus Kita jatuhkan ke luar semua Oke Saya akan kasih lihat bagaimana caranya Ikuti terus Seperti ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke teman-teman sekalian Seperti itu Cara pemotongan alang-alang seperti ini Kita mulainya dari pinggir seperti ini Pinggir Terus pinggir terus 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 lalu habis di tengah Supaya alang-alangnya itu tidak jatuh ke mata pisau Karena kalau dia jatuh ke mata pisau itu sangat menghalangi sekali Sangat mengganggu Semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian Dan bisa memberikan banyak pengetahuan bagi teman-teman sekalian Oke seperti biasa Sebelum video ini saya tutup Alangkah baiknya bagi teman-teman sekalian yang suka dengan channel saya Atau yang lagi nonton video ini Tinggal subscribe aja Sertakan dengan lonceng notifikasinya Agar teman-teman sekalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya Oke saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati